Intro Meski tidak besar, Masjid Wapawwe masih nampak berwibawa Mungkin karena usianya yang sudah melewati 6 abad Masjid Wapawwe didirikan pada tahun 1414 oleh Perdana Jamin Seorang bangsawan muslim Kesultanan Jailolo dari Molokokiraha atau Maluku Utara Masjid ini awalnya bernama Masjid Wawane karena berada di lereng Gunung Wawane Perkampungan pertama penduduk Kaitetu bermukim Masyarakat di gunung itu pada saatnya masih beragama Hindu Nanti masuknya Islam itu dari salah satu pembawa Islam dari Adatumaut langsung dari negara Yaman Jadi beliau datang ke Maluku sini Lalu beliau mengikuti seekor anjing Terus sampai di saat tempat gunung itu ada pemukiman masyarakat Lalu pemukiman masyarakat itu masih beragama Hindu Lalu beliau sama masyarakat Lalu beliau mengadakan kegiatan juga sama masyarakat Lalu beliau menyebar agama Islam juga Alhamdulillah semua terima oleh masyarakat Lalu dibuatlah masjid ini Di tahun 1414 Namanya di Gunung Wawane Nah disitu Gunung Wawane itu tempat bukit yang pertama Yang masyarakat didirikan di sini Namun bangunan Masjid Wawane tidak bertahan lama Setelah pecah perang antara penduduk lokal dan Belanda Tahun 1634 Kala itu Belanda berupaya menguasai tanah itu Melalui VOC Perusahaan kolonial Belanda yang menindas Keamanan warga muslim di kaki Gunung Wawane pun terganggu Mereka kemudian sepakat memindahkan Masjid Wawane Ke Tehala Sebuah bukit kecil berjarak sekitar 6 km arah timur Wawane Pada 1614 Masehi Jadi kedatangan bangsa POC di Belanda itu Masyarakat di Gunung Wawane tidak nyaman Jadi kita punya salah satu imam ke-2 Namanya Imam Rejali Memindah ini Masjid ini dari Wawane ke Bukit Tehala Beliau sama masyarakat memindah Itu jaraknya 6 km Itu di tahun 1614 Lalu dibangun lagi di namanya Bukit Tehala itu Lalu ditaruh nama Masjid Tua Wapauwe Jadi itu bahasa daerah kaitnya di sini Wapauwe itu mangga, we di bawah Jadi masjid didirikan di sekitar bawah pohon mangga hutan Atau mangga berabung Masjid Wapauwe memiliki corak arsitektur yang cukup sederhana Masjid dibangun tanpa paku Tapi menggunakan pasak-pasak kayu untuk menyambungnya Dengan demikian setiap bagian masjid dapat dibongkar pasang Tidak heran jika masjid ini bisa dipindah Masjid ini kemudian menyimpan lembaran Al-Quran yang diperkirakan merupakan musaf tertua di Indonesia Dan juga timbangan zakat seberat 2,5 kg Yang terbuat dari campuran pasir dan kapur dengan putih telur sebagai pelekatnya Sampai tahun 1664 Masyarakat bangun pagi tiba-tiba melihat masjidnya sudah ada di sini Jadi masjidnya turun dengan perlengkapan ibadah semolengkap Ada juga ibadah itu terutama ada satu musaf Al-Quran tulisan tangan Yang ditulis oleh Imam Muhammad Arif Bulabesi Orang asli peribumi sini Dan juga ada dia punya alat pembakaran kemenyian Nah kemenyian itu kalau kita di sini kan Untuk-untuk para orang dahulu sampai sekarang kan dipakai Seperti orang meninggal 3 hari, 7 hari, 9 hari Itu dipakai kemenyian Kalau dia punya timbangan zakat fitra itu Dia punya pemberatnya 2,5 kg itu Cempuran pasir dan kapur Sama putih telur itu pelekatnya Jadi dulu itu kan belum ada beras Nanti kita zakat itu pakai singkong, sagu, jaseberat batu itu Dan juga ada satu buah tongkat khutbah Yang dibawa oleh Mubalik dari tanah Araf itu Namanya, jadi dulu itu beliau tidak kasih nama Jadi ditarun gelarnya Tuni Ulama Jadi Tuni itu asli ulama Sejarawan Maluku Abidin Wakano berpendapat Masjid Wapawwe punya peran penting dalam perkembangan Islam di Maluku Masjid ini ia anggap sebagai bukti Islam pertama kali masuk ke Indonesia Melalui jalur rempah-rempah di kawasan timur Indonesia Kenapa saya katakan bahwa Masjid Wapawwe itu penting dalam sejarah Islam di Maluku Karena dia didirikan oleh Perdana Jamilu Dan kita ketahui bahwa Salah satu dari turunan Perdana Jamilu Juga yang menulis buku hikaya tanah itu pada abad 17 Yaitu Imam Rijali Dan Imam Rijali itu adalah salah satu manuskrip dari Imam Rijali Masih sampai sekarang yang dikenal sebagai manuskrip dengan judul hikaya tanah itu Masjid Wapawwe negeri Kaitetu, Leihitu, Maluku Tengah Setiap hari didatangi wisatawan Salah satunya Hendra yang jauh-jauh datang dari Jakarta Dia penasaran Masjid Wapawwe bisa bertahan enam abad Luar biasa karena ini salah satu contoh konservasi situs religi yang sangat baik Yang memang harus semua dari masyarakat Indonesia itu lakukan Dan ini luar biasa karena saya dengar tadi 14-14 ya didirikan Dan sekarang relatif terpelihara dengan baik Dan memang rasanya sangat menyenangkan bisa solat di tempat ini bersejarah seperti ini Dan tentunya saya pribadi maupun sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan konservasi situs-situs religi seperti ini Menurut Raja Negeri Kaitetu, Muhammad Armin Lumailah Selain karena kuasa ilahi, Masjid Tua Wapawwe bisa bertahan karena dilindungi oleh hukum adat Dia unik dan masih bertahan sampai sekarang karena dilindungi oleh hukum adat Ini satu hal yang sampai saat ini juga selaku Raja Negeri Kaitetu Kita sangat-sangat menghormati dan sangat menghargai tentang hukum adat ini Karena tidak tertulis tapi dia sangat kuat Masjid Tua Wapawwe selain bangunannya terjaga juga menyimpan beduk tua yang masih digunakan setiap hari Dan ada juga lampu keninggalan zaman Portugis yang berbahan bakar minyak kelapa Masjid ini berukuran sekitar 10 x 10 meter persegi Bentuknya pun seperti bujur sangkar Pola bangunan masjid pun masih tradisional Dinding masjid terbuat dari gabah-gabah, pelepah pohon sagu yang dikeringkan Sementara setengah dari dinding-dinding masjid bahannya bercampur kapur Said Sotar, Maluku Tengah, Maluku Terima kasih telah menonton!